Jodoh si naga langit jilid tiga. Nyonya Chiang, engkau tidak boleh menghina gadis yang akan menjadi mantuku. Bagaimanapun juga, gadis itu adalah pilihan puteraku kata Nyonya Kuee agak tersinggung. Baiklah, baiklah, harap engkau bersabar. Akan tetapi, apakah hengka sudah mengenal orang tuanya tentu saja? Ayahnya adalah Hon Si Tiong dan siapa tidak mengenal namanya? Dia pernah menjadi pemimpin pasukan Halilintar yang tersohor itu maksudku. Ibunya, Nyonya Kuee, ibunya juga seorang wanita gagah yang membantu suaminya dalam perang. Ia adalah Liang Hang Yee, apakah hengkau mengenal baik siapakah Liang Hang Yee itu? Nyonya Kuee tentu saja. Ia seorang wanita yang gagah perkasa, baik budi dan terhormat-terhormat. Aku sangsikan hal itu, Nyonya Kuee. Apa maksudmu? Aku mendengar dari suamiku bahwa Liang Hang Yee itu sebelum menjadi istri Hon Si Tiong adalah seorang gadis yang tinggal di kota Cinkuan, ikut bibinya, yaitu Luma yang menjadi Mucikari, Mendirikan Rumah Pelesir Bunga Seruni dan Liang Hang Yee merupakan seorang kembangnya yang paling terkenal di antara para pelacur itu, Nyonya Kuee berseru memotong ucapan tamunya dan bangkit berdiri dengan marah, mukanya berubah merah. Aku tidak berbohong, Nyonya Kuee. Suamiku dulu adalah seorang di antara para langganan Liang Hang Yee, fitnah yang keji. Pergilah dari sini, Nyonya Chiang, sebelum ku usir seperti anjing Nyonya Chiang bangkit berdiri dan tersenyum mengejek. Kawinkan saja putramu dengan putri pelacur itu dan seluruh kota raja akan membicarakannya sambil tertawa geli setelah berkata demikian, Nyonya Chiang cepat keluar dari ruangan tamu itu, terus keluar dan cepat memasuki kereta yang dijalankan pulang oleh kusirnya. Nyonya Kuee terkulai lemas di atas kursinya, wajahnya sebentar merah sebentar pucatia marah sekali, akan tetapi juga gelisah bukan main. Bagaimana kalau cerita Nyonya Bawel tadi ternyata benar? Putranya, anak satu-satunya, akan menjadi mantu seorang pelacur? Ya ampun, Nyonya Kuee tidak dapat menahan air matanya dan sambil menangis ia memasuki ruangan di mana suaminya sedang duduk melaksanakan pekerjaannya mencatat dalam bukunya. Nyonya Kuee memasuki kamar kerja suaminya sambil menangis terseduh-seduh. Tentu saja Panglima Kuee terkejut bukan main. Dia bangkit dan menyambut istrinya, merangkulnya karena tubuh istrinya terhuyung seperti akan roboh, dan membawanya duduk di atas kursi. Tenanglah, istriku. Mengapa engkau menangis seperti ini? Bukankah tadi engkau menerima tamu, kalau tidak salah Nyonya Kuyang? Di mana ia sekarang sampai lama Nyonya Kuee tidak mampu bicara, hanya menangis. Setelah tangisnya reda, ia bicara dengan suara gemetar. Ia sudah pergi, ah, ia menceritakan hal yang amat mengejutkan, yang membuat hatiku hancur, ia sesengguhkan lagi. Ada apakah? Apa yang ia ceritakan kalau ia mengatakan bahwa Hanbilan adalah seorang yang telah membunuh Jenderal Chiang Sanbo dan putranya, hal itu masih dapat kuterima karena memang kenyataannya demikian, akan tetapi ia bilang, Ia bilang, ia bilang apa ia mengatakan bahwa dahulu di kota Cinkoan, di rumah pelesir bunga seruni yang dikelola oleh luma, Liang Hang Yei sebagai keponakan luma adalah seorang pelacur fitnah keji panglima Kuee berserumarah. Katanya, suaminya dulu adalah langganan Liang Hang Yei, Jahanam, aku tidak bisa menerima begitu saja penghinaan ini. Ini fitnah keji. Kalau Chiang Kuee dan istrinya tidak dapat membuktikan fitnah itu, mereka akan kutuntut di depan pengadilan nanti dulu, suamiku. Engkau sebagai seorang laki-laki, tentu tahu apakah benar di Cinkoan ada rumah pelesir itu dan apakah benar Liang Hang Yei, kau tahu bahwa aku seorang pria yang tidak suka keluyuran ke rumah pelacuran seperti Chiang Kuee. Akanku cari dia jangan keburu nafsu dulu, suamiku. Karilah dulu keterangan apakah kata-katanya itu benar, baru bertindak kalau itu hanya fitnah kosong, baik, akanku urus sekarang juga. Aku tidak terima. Selain kita berniat mengambil Han Bilang sebagai mantu, juga Han Si Tiong dan Liang Hang Yei adalah sahabat baikku. Aku pergi dulu panglima Kuee Egi keluar dari rumahnya dengan muka merah. Belum lama dia keluar, Kuee Cun Ki memasuki kamar kerja ayahnya itu dan mendapatkan ibunya menangis di situ. Ibu, apakah yang telah terjadi? Aku melihat ayah keluar dan tampaknya marah sekali, Nyonya Kuee Egi merangkul putranya. Aduh, Cun Ki, sekali ini celaka kita. Nama keluarga kita akan hancur eh? Ada apakah, ibu tadi Nyonya Chi Yang Kuee datang bertemu dan ia menceritakan hal yang memalukan sekali, yang kalau terdengar orang akan mencemarkan nama baik dan kehormatan kita. Hal apa yang ia ceritakan, ibu bahwa ibu Han Bilang, calon ibu mertua muliang Hang Yei itu, dahulu di waktu gadisnya adalah seorang pelacur terkenal di kota Cinkuan. Itu fitnah keji sekali, ibu. Nyonya Chi Yang Yang mengatakan begitu ia mendengar dari suaminya, pembesar Chi Yang Kuee yang katanya dulu adalah seorang di antara langganan Liang Hang Yei, keparat busuk. Dan tadi ibu mengatakannya kepada ayahnya, ayahmu sekarang hendak mencari pembesar Chi Yang untuk minta penjelasan, baik, aku akan menyusul ke sana. Chi Yang Kuee itu harus mempertanggungjawabkan fitnah keji itu setelah berkata demikian, Cun Ki berlari keluar. Dengan langkah lebar Panglima Kuee memasuki pekarangan gedung pembesar Chi Yang Kuee. Para pengawal sudah mengenalnya dan memberi hormat kepada Panglima ini. Katakan kepada pembesar Chi yang bahwa aku, Panglima Kuee, minta bertemu sekarang juga. Cepat laksanakan perintahnya kepada Kepala Regu Penjaga. Pengawal itu masuk ke dalam dan tak lama kemudian dia keluar lagi menemui Panglima Kuee. Chi Yang Taijin mempersilahkan Chi Yang Kuee masuk, ditunggu di kamar tamu, tiba-tiba terdengar seruan dari luar. Ayah, tunggu Panglima Kuee menoleh dan melihat Sun Ki datang berlari-lari. Mau apa kau kesini tanya Panglima Kuee ketus karena kalau saja putranya itu tidak krewal minta dijodohkan dengan bilan, berita tentang Liang Hang Yee tentu tidak menimbulkan geger dalam keluarganya seperti ini. Ayah, aku sudah mendengar dari ibu. Chi Yang Taijin harus mempertanggungjawabkan fitnahnya itu. Aku ikut menemuinya, ayah Panglima Kuee dapat memaklumi betapa remuk hati putranya mendengar berita itu, maka dia mengangguk dan mengajak putranya masuk. Di depan Chi Yang Taijin nanti jangan bicara apa-apa. Biar aku saja yang bicara dengannya, Chun Ki mengangguk. Pembesar Chi Yang sudah mendengar dari istrinya bahwa istrinya telah membongkar rahasia Liang Hang Yee itu kepadanya Kuee, maka kedatangan Panglima Kuee dan putranya itu tidak mengejutkan hatinya. Dia bangkit dan tersenyum ramah ketika Panglima Kuee dan Chun Ki memasuki ruangan tamu. Ah, Kuee Chi Yang Kun dan Kuee Kong Chu, cuan muda Kuee. Silakan duduk, dia mempersilakan. Dua orang tamu itu sambil menahan kesabaran mereka duduk berhadapan dengan cuan rumah. Chi Yang Taijin, kami tidak berpanjang kata. Kedatangan kami ini ingin minta pertanggungan jawabmu atas apa yang diceritakan istri Anda kepada istriku Chi Yang Kui tersenyum dan merabak kumisnya yang tipis. Dia adalah seorang pria yang dalam usianya yang sudah 50 tahun itu masih tampak tampan. Tenanglah, Kuee Chi Yang Kun. Cerita istriku yang manakah yang kau minta pertanggungan jawabku cerita tentang Liang Hang Yei, bahwa ia dahulu adalah seorang pelacur di Chin Kuan dan Anda adalah seorang di antara para langganannya kata Kuee Chi Yang Kun dengan muka merah dan nada suaranya marah. Oh, itu? Aih, mulut wanita memang jauh jangkauannya. Berita itu hanya membuat aku malu saja, Kuee Chi Yang Kun. Akan tetapi mengapa engkau tanyakan hal itu kepadaku? Kalau aku yang mengatakan, mungkin engkau tidak akan percaya dan menuduh aku menyebar fitnah. Mengapa engkau dan putramu tidak langsung saja pergi ke Chin Kuan dan mencari keterangan di sana betul tidak dahulu ada rumah pelesir bunga seruni yang diasur oleh luma dan bahwa Liang Hang Yei adalah kembangnya rumah pelesir itu? Kalau engkau sudah menyelidiki di sana dan ternyata bahwa omonganku bohong, barulah engkau ke sini minta pertanggungan jawabku. Bukankah itu adil, daripada belum apa-apa engkau sudah marah-marah Kuee Chi Yang Kun bangkit berdiri, diikuti oleh Chun Ki. Dia mengangguk dan menjawab. Baik, dan kalau ternyata Anda bohong, aku pasti akan menuntutmu, Chi Yang Tai Jin aku siap dituntut kalau omonganku tidak benar, Kuee Chi Yang Kun, Panglima Kuee dan Chun Ki segera pulang. Nyonya Kuee menyambut mereka dengan wajah masih gelisah dan kedua pipi masih basah air mata. Bagaimana tanyanya? Kami pulang untuk mengambil kuda, ibu. Ayah dan aku akan menyelidiki apakah itu fitnah ataukah benar di kota Chin Kuan kata Chun Ki kepada ibunya. Yang celaka sekali kalau berita itu benar adalah, kata Kuee Chi Yang Kun. Ada apa, suamiku aku sudah mendapatkan seorang comblang dan kemarin dia sudah kusuruh berangkat ke dusun Kian Cung di dekat telaga barat mengajukan pinangan itu ah, celaka kata nyonya Kuee. Jangan khawatir. Andai kata mereka menerima, masih belum terlambat untuk membatalkan ikatan perjodohan yang belum resmi itu kata Kuee Chi Yang Kun sambil menoleh kepada putranya. Tentu engkau setuju, bukan Chun Ki menunduk. Aku menurut bagaimana keputusan ayah saja, pikirannya sendiri sedang kalut. Kalau benar ibu bilang dahulunya seorang pelacur, kemana dia harus menyembunyikan mukanya kalau semua orang mencemoohkannya bahwa ibu mertuanya seorang bekas pelacur? Maka dia tidak dapat mengambil keputusan dan menyerahkan saja kepada orang tuanya. Panglima Kuee dan putranya segera membalapkan kuda menuju ke kota Cinkuan. Nyonya Kuee menanti dengan hati berdebar-debar. Berbagai perasaan mengaduk hatinya. Ada rasa marah, malu, gelisah, akan tetapi dibalik semua perasaan tidak enak ini, sembunyi rasa senang yang penuh harapan. Memang pada dasarnya ia tidak senang mempunyai menantu seorang gadis liar pendekar pedang seperti bilan, dan ia hanya mengalah karena tidak ingin melihat putranya mogok tidak mau menikah. Kini timbul harapan baru di hatinya. Kalau berita itu benar, sudah pasti Chun Ki tidak akan sudi memperistiri anak seorang bekas pelacur. Akan tetapi diam-diam ia pun merasa kasihan juga kepada Hansi Tiong dan Liang Hang Yei yang telah dikenalnya dengan baik sejak mereka berdua masih tinggal di kota Raja. Ia merasa sulit membayangkan apakah ia dan suaminya dapat menjadi sahabat baik suami istri itu kalau mendengar akan masa lalu Liang Hang Yei. Maka, terjadi kebimbangan dalam hatinya Kue Yei. Kalau berita itu tidak benar, maka tentu suaminya akan menuntut pembesar Chiang dan terjadi permusuhan atau setidaknya perasaan tidak enak di antara kedua keluarga itu. Padahal, ia akan merasa senang sekali kalau Chun Ki dapat menjadi suami Chiang di Hiang yang sudah dikenalnya sebagai seorang gadis yang cantik dan lemah lembut. Baru menjelang sore Panglima Kue Yei dan Chun Ki pulang. Pelayan menyambut dan mengurus kuda mereka dan keduanya lalu memasuki gedung, disambut oleh Nyonya Kue Yei di pendapat karena sejak tadi Nyonya ini sudah menanti dengan tidak sabar. Ia melihat suami dan puteranya tampak lesu. Bagaimana tanya Nyonya Kue Yei kepada suami dan puteranya? Kita bicara di dalam kata Panglima Kue Yei dengan ketus, tanda bahwa dia dalam keadaan marah. Mereka bertiga masuk ke dalam ruangan keluarga di mana para pelayan tidak ada yang berani masuk kalau tidak dipanggil. Mereka duduk mengelilingi meja setelah Chun Ki menutup daun pintu dan jendela. Nah, ceritakan, bagaimana hasilnya tanya Nyonya Kue Yei. Panglima Kue Yei menghela nafas panjang. Sungguh tidak pernah kusangka. Siapa yang mengira, siapa yang dapat percaya bahwa seorang wanita yang begitu gagah perkasa, setia kepada suami dan kepada negara, yang begitu pandai membawa diri jadi benarkah apa yang dikatakan Nyonya Chiang itu tanya istrinya. Panglima Kue Yei mengangguk. Sudah kami selidiki di kota Chin Ki An dan hampir semua penduduk kota itu yang usianya sudah 40 tahun ke atas, tahu belaka akan kenyataan itu. Memang benar luma mempunyai sebuah rumah pelesir yang disebut Bunga Seruni dan Liang Hang Yei adalah keponakannya dan biarpun ia hanya mau menerima langganan para bangsawan dari Chin Ki An atau Kota Raja, namun jelas bahwa ia di waktu gadis menjadi seorang pelacur. Setelah ia menikah dengan Hon Si Tiong, mereka berdua lalu meninggalkan Chin Ki An. Ah! Kalau begitu, tidak mungkin Chun Ki menjadi calon Hon Belan. Mana mungkin kita berbesan dengan seorang bekas pelacur? Dan alangkah rendah dan hinanya dalam pandangan semua orang kalau Chun Ki menjadi mantu pelacur. Bukankah begitu, Chun Ki katanya Kuee sambil menatap wajah putranya. Chun Ki menundukkan mukanya dan menghela nafas berulang kali. Ibu, pikiranku kalut dan bingung, hatiku tertekan dan terpukul hebat oleh kenyataan pahit ini, maka tentang perjodohan terserah saja kepada ayah dan ibu. Aku menurut saja, aku bingung, aku ingin tidur Chun Ki lalu meninggalkan orang tuanya dan memasuki kamar, terus merebahkan diri tidur. Suami istri itu masih duduk berhadapan dan saling pandang dengan alis berkerut. Hem, bagaimana sekarang? Mungkin comblang yang kusuruh itu sudah tiba di sana sekarang, mengajukan pinangannya, istrinya mengerutkan alis. Mengapa engkau begitu tergesa-gesa dan tidak membicarakannya dulu dengan aku dan langsung mengirim comblang ke sana suaranya Kuee mengandung teguran? Sudahlah, hal itu sudah terlanjur, tidak perlu dibicarakan lagi. Yang penting sekarang membicarakan hal yang akan datang. Aku sudah mengirim comblang untuk menyampaikan pinangan secara resmi. Masih baik kalau pinangan itu ditolak, huh, pinangan kita ditolak. Tidak mungkin sama sekali. Dulu pun ketika mereka berdua berada di sini, mereka menyatakan setuju kalau putri mereka menjadi mantu kita. Aku yakin mereka berdua pasti menerima pinangan kita itu dengan hati senang dan bangga, merasa terangkat derajatnya. Huh, mungkin Hansi Tiong dan istrinya menerima dan menyetujui, akan tetapi bisa juga Han bilang yang menolak lamaran itu, gadis itu berani menolak pinangan kita untuk dijodohkan dengan anak kita. Hem, memangnya siapa iya? Anak siapa? Mana mungkin menolak untuk menjadi istri putra kita katanya Kuee, T. Gemas. Jangan begitu. Bagaimanapun juga, yang pernah melakukan kesalahan adalah ibunya. Gadis itu sama sekali tidak berdosa, tidak berdosa. Ia anak pelacur, dan ia seorang pembunuh kejam. Sudahlah, tak baik membiarkan kebencian seperti itu. Mereka kan tidak pernah mengganggu atau merugikan kita, kenapa engkau menjadi begitu benci mereka merupakan ancaman untuk nama baik dan kehormatan keluarga kita, nyonya Kuee berseru marah. Sekarang kita bicarakan hal yang lebih penting. Tadi ku katakan andai kata pinangan itu ditolak, maka tidak ada masalah lagi. Yang ku pikirkan, bagaimana kalau mereka menerima pinangan kita itu? Apalah yang harus ku katakan kepada Hansi Tiong untuk membatalkannya? Kita baru saja meminang, masa dibatalkan begitu saja katakan saja terus terang bahwa kita tidak sedih berbesan dengan seorang bekas pelacur, habis perkara. Mereka harus tahu diri, dong. Masa bekas pelacur mau berbesan dengan keluarga Panglimahus, jangan begitu. Rendem saja kemarahanmu dan mari kita bicara dengan kepala dingin. Biarpun bagaimana juga, kita sudah terlanjur meminang. Dan ini harus kita pertanggung jawabkan. Bagaimana mungkin kita lalu tidak mengacuhkan mereka kenapa pusing-pusing? Batalkan saja kalau Hansi Tiong dan istrinya bertanya mengapa kita yang meminang lalu kita pula yang membatalkan. Apa alasan kita bilang saja terus terang bahwa kita telah mendengar akan masa lalunya Liang Hang Yei dan kita tidak mau berbesan dengan seorang bekas pelacur itu bukan pemecahan yang baik. Alasan seperti itu hanya memancing permusuhan. Ingat, Hansi Tiong adalah orang yang sudah berjasa terhadap kerajaan. Biarpun dia tidak mau memangku jabatan, namun Sri Baginda sendiri tentu akan marah kalau mendengar dia diperlakukan sewenang-wenang. Dan kalau suami istri itu marah, apalagi dibantu anak mereka yang amat liai, sungguh keselamatan kita akan terancam. Kita harus mencari jalan yang baik agar urusan ini dapat diselesaikan dengan damai dan baik. Suami istri itu lalu berdiam diri, agaknya memutar otak mencari jalan keluar terbaik menghadapi persoalan itu. Nyonya Kwee mencari jalan terbaik, bukan saja yang terbaik bagi ia dan suaminya, akan tetapi terutama sekali untuk putranya karena tadi ia melihat bahwa biarpun putranya menyerahkan keputusannya kepada mereka berdua, tetap saja ia mengetahui bahwa putranya itu mengalami patah hati dan menjadi sedih sekali. Tiba-tiba wajahnya yang tadinya muram dan alisnya berkerut karena merasa bingung dan khawatir menghadapi urusan itu, kini menjadi cerah. Bibirnya tersenyum merekah dan sepasang matanya berbinar-binar. Hai, aku sudah mendapat akal. Akal yang baik sekali, suamiku serunya gembira. Kwee Chiang Kun memandang istrinya, alisnya masih berkerut karena dia tidak mengerti apa yang membuat istrinya bergembira menghadapi keadaan yang serba sulit itu. Hem, akal bagaimanakah yang kau dapatkan kita bukan saja harus mengatasi semua persoalan ini tanpa mendatangkan akibat buruk kepada kita, akan tetapi juga menjaga agar anak kita tidak mengalami patah hati dan bersedih karena tampaknya dia sudah benar-benar jatuh cinta kepada Hanbilan, engkau benar, akan tetapi apa yang dapat kita lakukan selain menjodohkannya dengan gadis itu ingat, suamiku yang baik. Sudah menjadi pendapat umum bahwa seorang laki-laki bangsawan dapat mengambil selir dari golongan apapun juga. Lihat para pangeran itu. Ada di antara mereka yang mempunyai selir bekas pelacur. Nah, masih baik dan terhormat bagi Chun Ki kalau mengambil Hanbilan sebagai selirnya. Tidak akan ada orang mencela dan meremehkan nama dan kehormatan kita. Han Si Tiong dan istrinya juga tidak merasa ditolak atau dibatalkan ikatan perjodohan antara puterinya dan anak kita. Dan, yang penting sekali, anak kita tidak akan putus cinta, tidak akan patah hati karena dia bisa mendapatkan Honbilan, biarpun hanya sebagai selirnya. Bagaimana pendapatmu ajak Wee Chiang Kun kini juga berseri dan dia memandang istrinya dengan kagum. Timbul kembali harapannya. Wah, engkau hebat, istriku. Akalmu itu benar-benar cerdik dan sekaligus dapat membereskan semua persoalan. Benar sekali itu. Mari kita beritahu anak kita. Panggil dia ke sini. Nyonya Kuee segera pergi ke kamar putranya. Ia mendapatkan pemuda itu tidur pulas. Ih, anak ini. Orang tuanya pusing mencari jalan keluar yang baik. Dia malah ngorok. Hei, Chun Ki, bangun. Ayahmu ingin bicara dengan bunyonya Kuee. Mengguncang bunda Chun Ki dan pemuda itu terbangun. Ada apakah, ibu mari ikut, ayahmu menantimu, ingin bicara soal penting padamu. Chun Ki mengikuti ibunya ke ruangan di mana ayahnya menunggu. Setelah putranya duduk di Panglima Kuee lalu berkata, Chun Ki, ayah dan ibu telah menemukan care yang tepat dan terbaik untuk mengatasi urusan perjodohanmu dengan Hon Bilang. Pemuda itu memandang wajah ayahnya dengan sinar mata penuh selidik. Dengan Hon Bilang, ayah. Apa yang ayah maksudkan begini, Chun Ki? Engkau tentu mengerti dengan jelas bahwa tidak mungkin engkau melanjutkan perjodohanmu dengan Bilang setelah engkau mendengar sendiri kenyataan tentang riwayat ibunya. Chun Ki mengerutkan alisnya. Aku mengerti, ayah dan kiranya tidak ada gunanya lagi membicarakan itu lebih lanjut. Hanya akan mendatangkan kekecewaan saja, akan tetapi kami telah menemukan jalan terbaik, Chun Ki. Engkau masih dapat menikah dengan Bilang, maksudku bukan menikah secara resmi, akan tetapi engkau dapat hidup bersama Bilang sebagai suami istri, maksud tayah begini, Chun Ki. Pinangan terhadap Bilang telah kita lakukan, dan kita tidak akan mencabut kembali pinangan itu, hanya saja pelaksanaannya yang diubah, diubah bagaimana, ayah diubah agar Bilang tetap menjadi istrimu akan tetapi nama dan kehormatan keluarga kami tidak sampai tercemar karenanya. Yaitu, Bilang akan menjadi selirmu. Jadi tetap ia menjadi istrimu, akan tetapi bukan istri yang sah atau istri pertama. Karena itu, tidak perlu dirayakan dengan pernikahan. Kelak engkau akan kami pilihkan seorang gadis dari keluarga terhormat untuk menjadi istrimu, dan Bilang tetap menjadi selirmu. Nah, bukankah itu bagus sekali? Pertama, kita tidak perlu membatalkan pinangan kita sehingga tidak akan menyinggung perasaan Hon Si Tiong. Kedua, engkau akan tetap memiliki Bilang yang kacinta. Dan ketiga, perjodohanmu itu tidak akan mencemarkan nama dan kehormatan keluarga kita. Banyak pangeran dan bangsawan tinggi yang mengambil selir dari wanita golongan apapun juga, bahkan ada yang menjadikan seorang pelacur sebagai selirnya. Dan Bilang hanya anak bekas pelacur. Jadi segalanya dapat diatasi tanpa ada kekecewaan, kemarahan, permusuhan atau kedukaan. Bagaimana pendapatmu wajah pemuda itu juga berseri mendengar ucapan ayahnya. Wah, itu baik sekali, ayah. Akan tetapi, bagaimana kalau Bilang tidak mau dijadikan selir kalau ia menolak, berarti bahwa penolakan datang dari pihak mereka sehingga mereka tidak akan merasa ditolak dan tidak tersinggung. Siasat ini memang baik sekali, hasil pemikiran ibumu. Jadi atau tidaknya engkau berjodoh dengan Hon Bilang, tidak akan ada yang tersinggung. Mengertikah engkau maksud kami, Cun Ki pemuda itu mengangguk-angguk. Akan tetapi, untuk menyampaikan kepada mereka bahwa perjodohan ini berarti bahwa Bilang akan menjadi selirku, walaupun pertama kali aku kawin, ku serahkan kepada ayah dan ibu. Aku sendiri tidak berani menyampaikan, serahkan saja kepadaku, Cun Ki. Aku yang akan bicara baik-baik kepada mereka, dan kalau mereka itu bijaksana, tentu mereka akan dapat menerima dengan senang hati, katanyanya Kwe. Demikianlah, keputusan itu membuat keluarga Kwe menjadi tenang kembali dan mereka kini hanya menanti kembalinya comblang yang diutus Kwe Chiang Kun melamar Hon Bilang ke dusun Kian Chung di Telaga Barat. Akan tetapi pada keesokan harinya, keluarga Kwe mendapat kejutan besar. Mereka menanti-nanti kembalinya comblang yang diutus meminang Hon Bilang akan tetapi pada siang hari keesokan harinya itu yang muncul bukan si comblang, melainkan Liang Hang Yei dan Hon Bilang. Tergopoh-gopoh Panglima Kwe, Nyonya Kwe, dan Kwe Cun Ki keluar menyambut dua orang tamu itu. Eh, kalian datang seru Nyonya Kwe dengan heran karena tidak menyangka sama sekali ibu dan anak itu datang, padahal si comblang belum kembali. Mana adik Hon Sityong? Mengapa tidak ikut datang? Tanya Panglima Kwe. Dis itu semakin cantik menarik saja. Akan tetapi Bilang tidak memperhatikan pemuda itu karena ia sibuk merangkul ibunya yang sudah langsung menangis terseduh-seduh ketika Panglima Kwe menanyakan suaminya. Eh, mengapa engkau menangis? Apakah yang telah terjadi? Adik Liang Hang Yei tanya Nyonya Kwe. Akan tetapi tangis Liang Hang Yei semakin mengguguk sehingga Panglima Kwe dan istrinya saling pandang dengan heran. Cun Ki segera bertanya kepada Bilang. Lan Moi, ceritakanlah kepada kami, apa yang terjadi sehingga ibumu menangis seperti ini. Bilang masih merangkul ibunya yang duduk di atas kursi dan mendengar itu, ia menjawab. Ayah telah tewas dibunuh orang, tentu saja keluarga Kwe terkejut sekali mendengar berita ini. Akan tetapi dibalik kekagetan dan rasa iba ini terselip sedikit kelegaan hati Kwe Chiang Kun, istri dan putranya karena dengan matinya Han Si Tiong, maka urusan yang mereka hadapi akan lebih ringan dan tidak lagi menyinggung perasaan Han Si Tiong yang menjadi sahabat baik Kwe Chiang Kun. Ah, bagaimana hal itu dapat terjadi? Apakah pembunuhnya demikian saktinya sehingga engkau tidak mampu menjegahnya? Lan Moi tanya Cun Ki. Setelah ibunya berhenti menangis, Bilan bercerita dengan singkat. Ketika aku datang, pembunuh-pembunuh itu telah pergi. Aku datang terlambat, kini Liang Hang Ye yang menjawab. Mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis bernama Bung Kiang dan Bong Siulan yang diutus oleh guru mereka Oukan untuk membunuh kami. Suamiku tewas dan aku terluka di pundak, Jahana Mau Kan Panglima Kwe Giang mengumpat karena dia mengetahui bahwa yang dulu menculik Bilan adalah Hau Kan juga. Paman Kwe Berdua dan kakak Cun Ki, aku harus mencari para pembunuh ayahku dan Jahana Mau Kan itu, akan kubasni mereka untuk membalas kematian ayah. Karena itu, aku mohon kepada kalian agar ibu untuk sementara tinggal di sini agar ia tidak sendirian, kata Bilan. Akan tetapi, hal itu, ah, boleh saja ibumu untuk sementara tinggal di sini, Bilan Panglima Kwe E memotong kata-kata istrinya tadi. Kwe E Ciyang Kun dan Kwe E Hujen, nyonya Kwe E, perkara itu dapat dibicarakan nanti. Sekarang yang terpenting, yang mendorong aku pergi ke kota raja ini, selain untuk menghibur diri, juga sengaja kami berkunjung ke sini untuk menentukan ikatan perjodohan anak-anak kita seperti yang Ciyang Kun berdua usulkan dahulu. Ketika aku dan suamiku berada di sini, Kwe E Ciyang Kun dan istrinya saling pandang. Ah, tentu pinangan itu sudah mereka terima, pikir mereka. Seperti sudah dijanjikan, yang hendak menyampaikan usul baru itu nyonya Kwe E, maka Kwe E Ciyang Kun memberi isyarat kepada istrinya. Nyonya Kwe E yang biasanya bersikap lembut, kini demi menjaga nama dan kehormatan keluarganya, memeranikan diri berkata dengan suara tegas.